Artis Tengku Dewi Putri menanggapi soal kabar suaminya, Andrew Andika yang terjerat kasus narkoba. Baru-baru ini nama Andrew Andika menjadi sorotan setelah ditangkap kepolisian atas penyalahgunaan narkoba. Melalui Instagram story Tengku Dewi Putri underscore TDP, Tengku Dewi mencurahkan isi hatinya terkait penangkapan sang suami. Tengku Dewi menyebut apa yang dilakukan oleh Andrew Andika merupakan sudah pilihan hidupnya sendiri. Cuma bisa bilang, dia sudah dewasa dan ini pilihan hidupnya. Ia tulis Tengku Dewi dalam unggahannya, Sabtu, 28 September 2024. Kemudian, Tengku Dewi meminta Andrew Andika untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya hingga kini berurusan dengan hukum. Ia pun berharap sang suami bisa melalui ujian hidupnya dengan baik. Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Semoga dia bisa melalui semua ini dengan baik dan bisa mengikuti proes hukum dengan sebaik-baiknya. Jelanjutnya, terkait apa yang dialami Andrew saat ini, Tengku Dewi berharap bisa menjadi suatu pembelajaran. Ibu dua anak itu juga mengharapkan Andrew nantinya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Syukur-syukur ini benar-benar menjadi tamparan buat pelajaran di hidupnya. Agar dia bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, jikata Tengku Dewi. Tak berhenti di situ, Tengku Dewi pun menyinggung hukum tabur tuai untuk Andrew sendiri atas perilakunya selama ini. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombus Pol M. Syahdudi membenarkan bahwa artis AA yang ditangkap adalah Andrew Andika. Iya, Andrew Andika, jikata Syahdudi. Sayangnya, Syahdudi belum menjelaskan detail kronologi penangkapan Andrew. Ia hanya menyebut bahwa kepolisian telah mengamankan barang bukti sabu milik sang aktor. Sampai jumpa di video selanjutnya.